Intro Saat narkoba Polres Cimahi melakukan penggerbegan terhadap seorang pelaku pengedar sabu-sabu di sebuah kosan di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam penggerbegan tersebut, polisi mengamankan barang bukti 100 gram sabu. Dalam satu bulan terakhir, Saat narkoba Polres Cimahi mengungkap 17 kasus dengan 19 tersangka. Sejumlah anggota Saat narkoba Polres Cimahi melakukan penggerbegan terhadap seorang pelaku pengedar narkoba di sebuah kosan di kawasan Cikolelembang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam penggerbegan tersebut, polisi menangkap seorang pelaku berinisial KS dan barang bukti berupa 100 gram sabu yang disembunyikan pelaku di lemari baju. Dalam satu bulan terakhir ini, Saat narkoba Polres Cimahi berhasil mengungkap 17 kasus peredaran narkoba dengan 19 tersangka. Total polisi menyita barang bukti 148 gram sabu-sabu, 8 gram ganja kering, 11 tanaman pohon ganja, dan ribuan obat terlarang. Mayoritas pelaku ini mengedarkan barang haram dengan cara ditempel dan face-to-face. 17 luas kasus dengan 19 tersangka, dan barang bukti sebanyak sabu 148 gram, 148 gram, 6,9 ganja, 8,65 gram, dan plus 11 batang tanaman. Psikotropika 17 butir, dan obat keras terbatas 4.260 butir berbagai merek. Ada pun tersangka yang kami amankan sebanyak 19. Pasal yang kami terapi, saudara KS ini adalah untuk penjualan ada secara ditempel dan secara ketemu langsung atau face-to-face. Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, para pelaku terancam paling lama 20 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.